Gimana bunda, ada yang mau ditanyain lagi? Iya, tadi sudah masuk panggul kok bunda. Kapan lahirannya? Kalau bunda tanya kapan lahirannya, itu nanti dedek bayinya tahu bunda kapan waktu tepat dia buat lahir. Jadi nggak usah dipikirin ya kapan lahirannya. Nanti kalau bunda memikirkan kapan lahirannya, atau bahkan nanti takut jangan-jangan lewat HPL, itu yang akan membuat lama lahirannya. Kalau bunda stres, banyak pikiran ya, nanti akan membuat hormon stresor dalam tubuh bunda itu naik. Sehingga jalan lahir, otot-otot di jalan lahir, di rahim, itu akan kaku, sehingga menyulitkan si dedek bayinya mau cari jalan keluar. Jadi harus relax aja, nyaman aja, santai aja, dinikmati aja ya. Nanti pasti kok bunda akan merasakan kontraksi persalinannya, kontraksi palsu dulu yang akan bunda rasakan, kemudian kontraksi asli, baru kalau sudah kontraksi asli, kalau sudah mulut rahimnya itu melunak, menipis, baru akan timbul pembukaan dan proses persalinan. Jadi tugas bunda itu lakukan, bukakan jalan lahirnya, siapkan jalan lahirnya, dengan bunda aktif lakukan gerakan-gerakan, supaya dedek bayinya semakin turun masuk ke dalam panggul. Karena kalau sudah masuk ke dalam panggul, itu tidak berhenti sampai situ saja. Ah ini aku sudah masuk ke dalam panggul, jadi udah aman nih, nggak usah ngakuin gerakan-gerakan supaya masuk lagi, nggak begitu bunda. Karena kalau sudah masuk ke dalam panggul, masuk ke dalam panggul itu tidak langsung satu kepala masuk, itu tidak bunda, itu bertahap. Jadi mulai dari bagian atas kepala atau ubun-ubun, nanti semakin masuk lagi, semakin masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Nah seperti itu bunda. Jadi supaya dedeknya kepalanya masuknya lebih banyak lagi, bunda juga tetap harus aktif lagi dalam melakukan gerakan-gerakan yang sudah bunda lakukan selama ini. Dan terutama supaya mulut rahim bunda ini cepat lunak, cepat menipis, supaya cepat ada kontraksi asli, supaya cepat ada pembukaan, itu bunda harus rutin melakukan HB bareng suami. Paling tidak seminggu dua kali atau tiga kali. Karena di dalam sperma suami itu mengandung hormon prostaglandin namanya bunda. Itu hormon yang sangat bermanfaat untuk sebagai pelunak mulut rahim, supaya kalau sudah lunak, adanya kontraksi, dia bisa menipis dan bisa membuka. Akhirnya kalau sudah terjadi, pembukaan, nah siaplah untuk masa persalinan. Kalau belum lunak, itu tidak akan bayi bisa lahir bunda. Jadi tenang saja, santai saja, tunggu sampai benar-benar mulut rahim ini nanti lunak dulu, tipis dulu, dan nanti kalau sudah ada kontraksi palsu, kontraksi asli yang sudah teratur, pasti akan terjadi pembukaan, dan proses persalinan akan segera terjadi. Karena proses persalinan itu bisa terjadi kapan saja ya, dari mulai usia kehamilan yang aterem. Aterem di sini maksudnya kalau sudah usia matang, bukan termasuk atau bukan dibilang usia prematur, yaitu kalau sudah 37 minggu ke atas. Jadi kalau usia kehamilan bunda sudah 37 minggu ke atas, itu kapan saja ada kontraksi asli persalinan ya, boleh untuk proses persalinan. Ya kalau sudah 37 minggu ke atas, sampai maksimalnya 2 minggu lewat HPL, disitulah masa didik bayi akan mencari waktu yang tepat dia buat lahir. Jadi kalau sudah masuk panggul, tugas bunda itu tadi ya, tetap saja lakukan gerakan-gerakan, bukakan jalan lahirnya, lakukan hebe bareng suami untuk melunakan mulut rahim itu tadi. Ya bunda ya, harus semangat lagi. Nanti insya Allah enggak akan lama lagi kalau bunda rutin melakukannya. Ya, paham ya bunda? Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Sudah jelas ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa WA ke nomor saya ya. Iya, sama-sama bunda. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.